Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak KBP semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semoga anak-anak KBP semuanya Selalu dalam keadaan sehat walafiat, semangat Dan tentunya dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya roh patah alamin Senang sekali bunda Sri bisa memenangkan anak-anak KBP semuanya Bermain dan belajar di rumah Nah hari ini kita mau bermain dan belajar apa ya anak-anak? Oke hari ini bunda Sri akan mengajak anak-anak KBP semuanya Bermain dan belajar mengenal konsep waktu Nah bunda Sri punya sebuah lagu Kita bernyanyi bersama ya anak-anak Oke bunda Sri itu Satu, dua, tiga Kulihat langit biru dan awan putih Dengan matahari sinari bumi Kulihat langit gelap dan bintang-bintang Disinari bulan di malam hari Indahnya oh indahnya ciptaan Allah Ku bisa bedakan siang dan malam Indahnya oh indahnya ciptaan Allah Ku bisa bedakan siang dan malam Nah itu tadi lagu tentang mengenal konsep waktu Oke anak-anak lintang semuanya Sebelum pembelajaran dimulai Kita berdoa terlebih dahulu ya Oke Sika berdoa Kakiku dilipat Tanganku diangkat Before we start our lesson today Let's pray together Break begin Membaca doa Selalu bermain dan belajar Bismillahirrohmanirrohim Rodidubillahi roba Wabil islaminina Wabimuhamadi Nabiya Warosullah Robi Zidani Wailma Warzufni Fahma Amin Oke anak-anak hebat semuanya Tadi soli semua sudah berdoa Hari ini pembelajarannya akan disampaikan oleh Bunda Akin Kita lihat bersama ya anak-anak hebat Oke anak-anak hebat Tadi anak-anak sudah berdoa bersama Bunda Sri Sekarang Bunda akan mengajak anak-anak untuk belajar mengenal konsep waktu Apakah anak-anak hari ini masih semangat? Alhamdulillah Nah melalui video ini Bunda akan menjelaskan mengenai konsep waktu ya Dimulai dari matahari terbit Yang disebut pagi hari Kemudian ketika matahari semakin tinggi dan terik Disebut waktu siang hari Kemudian matahari akan tenggelam dan muncul bintang dan bulan di langit yang disebut malam hari Oke anak-anak mulai dari matahari terbit Matahari terbit tadi disebut waktu apa ya? Hebat pagi hari Nah anak-anak bisa memulai aktivitasnya sejak dari bangun tidur Biasakan membaca doa ketika bangun tidur ya Kemudian merapikan tempat tidurnya Setelah selesai bisa bersiap untuk mandi pagi Menggosok gigi Membersihkan badan Serta membersihkan rambutnya Setelah selesai Anak-anak bisa berlanjut untuk pergi ke sekolah Nah di sekolah anak-anak bisa bertemu dengan teman-teman dan juga Bunda Guru loh Oke anak-anak setelah itu matahari akan semakin tinggi Semakin terik sehingga akan terasa semakin panas Yang disebut waktu apa ya tadi? Anak-anak masih ingat? Good siang hari Di siang hari ini anak-anak bisa bermain bersama teman-teman Bermain di sekolah, di playground, belajar Kemudian membaca buku, menulis, menggambar, melukis dan masih banyak lagi Selain itu anak-anak juga bisa membantu aktivitas di rumah loh Seperti menyiram tanaman Kemudian merawat kebun Kemudian membereskan halaman rumah Selain itu masih banyak aktivitas yang bisa dilakukan Kemudian matahari akan perlahan tenggelam Dan akan muncul bintang dan bulan di langit Yang disebut malam hari Nah biasakan ketika malam hari Anak-anak menggosok gigi ya Menggosok gigi sebelum beristirahat Nah anak-anak jangan lupa ketika sebelum tidur Anak-anak juga membaca doa sebelum tidur ya Nah sampai di sini Anak-anak sudah cukup jelas Anak-anak sudah lebih paham dengan konsep waktu Alhamdulillah Oke anak-anak selanjutnya Bunda AIM akan mengajak anak-anak untuk bermain Bermain apa ya? Nah bunda akan mengajak anak-anak Untuk bermain puzzle konsep waktu yang kemarin sudah bunda bagikan Mari kita mulai ya Yang pertama anak-anak bisa melepas seluruh gambarnya Kemudian mengambil salah satu gambarnya Di sini bunda AIM mengambil gambar anak perempuan Yang hendak pergi ke sekolah Kira-kira aktivitas tersebut dilakukan pada waktu apa ya? Pagi, siang, atau malam hari? Coba anak-anak tebak dan anak-anak pasangkan ya Ternyata aktivitas tersebut dilakukan pada waktu pagi hari Kemudian bunda AIM mengambil gambar selanjutnya Bunda mengambil gambar anak perempuan dan laki-laki Yang sedang membantu kedua orang tua Aktivitas tersebut dilakukan pada waktu apa ya? Siang hari atau malam hari? Coba anak-anak tebak dan anak-anak pasangkan di puzzle-nya ya Ternyata aktivitas tersebut dilakukan pada waktu siang hari Yaitu di mana masih terang dan masih terdapat matahari di langit Nah, kemudian yang terakhir Bunda AIM akan mengambil gambar anak perempuan yang sedang beristirahat Sepertinya anak perempuan tersebut sedang tidur ya Dan sedang bermimpi Wah, kira-kira aktivitas tersebut dilakukan pada waktu apa ya? Coba kita tebak ya Dan kita pasangkan di puzzle-nya Nah, ternyata aktivitas tersebut dilakukan pada waktu malam hari Di mana matahari sudah tenggelam dan sudah muncul bintang dan bulan di langit Nah, pada waktu malam hari ini sudah gelap Sehingga anak-anak waktunya untuk beristirahat Oke anak-anak, alhamdulillah seluruh gambarnya sudah terpasangkan pada puzzle-nya ya Dan sudah sesuai dengan waktunya Nah, bagaimana kegiatan kita hari ini sangat seru dan sangat asik ya Oke, siapa yang besok mau bermain lagi bersama Bunda? Alhamdulillah Terima kasih anak-anak hebat Sampai bertemu kembali di teladan Semua anak itu hebat Alhamdulillah Anak-anak KBB semuanya sudah menyimak dengan baik Penjelasan Bunda AIM tentang mengenal konsep waktu Oke, hari ini Bunda Sri juga membawa puzzle Seperti yang sudah dibagikan kepada anak-anak semuanya Ya, di sini terlihat ada kegiatan di pagi hari Kegiatan di siang hari Dan kegiatan di malam hari Yang nanti bisa dipasangkan kepada puzzle-nya ya anak-anak Ya, nanti di rumah boleh dibantu oleh ayah dan bunda Oke, hari ini semua anak-anak hebat Satu, dua, tiga Jari jempol Jari telunjuk Jari tengah terpanjang Jari manis pakai cincin Jari lingking terkecil Ku berhitung Satu, dua, tiga, empat, dan lima Lipat kaki Angkat tangan Aku siap Berdoa After we study Let's pray together Break, begin Membaca doa setelah Bermain dan belajar Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Arinal haqqo Wa razhubnajatiba'a Wa a'rinal batila batila Wa razhubnajatina'ba'a Amin Oke, sampai keakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh